Kutu Mas Kutu apaan? Kutu Saya mau dianterin ke Kutu Eh, lo pikir gue tukang ojek? Enak kayak kutu-kutu Apaan sih Mas? Ini tuh tuntunya bener-bener tukang ojek ke pangkal Tukang ojek bener kok Mas, udah deh jangan kebanyakan ngobong Yaudah saya tambahin duitnya pake 100 ribu ya Nanti bayar 100 ribu gede kan? Cepetan jalan Mas, cepetan jalan Iya, iya, iya Cepetan, ayo Baru bisa naik kotor ya? Iya, baru bisa Eh, enggak abu Belum biasa Abu, enggak bisa nih kalau kayak gini terus Bisa tetap telat Kalau gitu lah mundur deh Eh, turun Mudah, mudah, mudah Pegangan Pegangan Pegangan, jatuh lagi nanti Boah 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 Cuma 50 ribu Mas, ini ambil aja dulu ya Nanti kau misalkan ketemu sama gue Panggil aja gue baby, oke? Makasih ya mas ya Sayang! Maaf ya tadi aku telat Kau udah hebat, memang susah ya untuk dihilangin Kamu jutek banget sih Aku kan, aku kan udah berusaha buat kamu Aku udah nyilinap-nyilinap supaya ketemu sama kamu Untuk kali ini aku sudah tidak banyak lagi kasih kamu toleransi Yang lebih baik, kita sudah saja umur ini Oh, putus? Ya Aduh, kamu jangan pergi, please Gak mau, gak mau, gak mau, gak diam disinggalkan sama kamu Mem, mem, ini putusanku udah pulak udah deh Sayang-sayang kata ini gak mau, aku gak mau diputusin Aku belum punya kaca lagi, aku belum punya jadangan Jangan, itu maksudnya Maksudnya, maksudnya aku Aku cinta banget sama kamu Sayang, jangan pergi Oh, ini tuh restoran mahal Mas, lu jangan sampai kaget loh, liat harganya Iya gak, gak kaget loh, mbak Saya juga sekarang mau adain miping di dalam Ya udah sih, kalau gitu sih, cuma ngasih tau aja Gak ada angin, gak ada hujan Mau diputusin aja Gak banget nih Kalau kayak gini, busana pasti udah dateng nih Aduh, kamu gimana sih, ruangan bos baru kita belum bersih juga Pokoknya saya gak mau tau, ruangan bos baru kita itu harus bersih Saya gak ada mau lagi tuh sampah-sampah kayak gitu, pokoknya harus wangi Udah sana cepetan Mbak, mbak, mbak Yalah, abis Iya mas, ada apa? Saya pesen kopinya doang satu Mas, kalau mau pesen kopi, mendingan di pinggir jalan aja ya Mas, ya sendiri kan, kita itu lagi pada sibuk mau kedatangan bus baru Lagian tuh, mejanya mau dibersihin mas Gitu bus baru kita, hah? Itu mas Mas, bercanda kan mas, ya bohong Eh, lu, ini apa sih? Hah? Eh, bos baru kita ini emang begini Tadi, gua bilang, bos, tunggu bentar ya, gua ke bengkel dulu Ini urusan, tempat beres kok Ah, gak? Gua pengen buru-buru katanya Gua naik motor tukang kebun aja Ya, uruh, ya perin ikh luluan Apa? Tunggu deh Dia minta apa, minta apa? Turutin aja, hah? Aduh, maaf, eh Gimana dong? Jangan lupa, baby Man Eh Setelah kok, Wan Yup Setelah kok, Wan Jadi ini, nih Restoran yang ditinggalin sama papa Iya, Wan Jauh-jauh saya dari Jerman Cuma disuruh urus restoran ini Oh, iya Wan Kece ini restoran, Wan Wan Mobil, Wan Yaitu budgetnya Dua juta setengah, Wan Emangnya di dashboard kurang? Itu pas-pas, Wan Ya udah, ntar gua taruh lagi Tenang aja Makan, makan Oh, gampang, Wan V mieli Gimana aja sih, kamu, baby Eh Kamu kemana Aja sih dari tadi Saya Tadi ya itu tuh Saya benerin saluran air di situ, tak? Tuh kan, tuh kan kamu bohong lagi kan? Saya tuh lagi panik, baby. Bos baru tuh udah dateng. Aduh, aduh. Apa sih kamu? Panik, panik, panik. Panik, panik. Aduh, kamu gak usah panik cukup saja yang panik. Aduh. Terus, saya pasti ngapain, bu? Yaudah, sekarang kamu bikin kopi. Udah sana-sana kamu cepet bikin kopi. Udah, udah sana ke depan ya. Dari ke depan. Oke, oke. Betul, gimana nih? Udah, gak bisa. Kok ini disini sih? Wah, jangan-jangan mau nagih utang untuk yang Rp50.000. Dari ke depan. Mas Miro. Kebetulan. Eh, boleh gak? Minta tolong sesuatu. Oh, boleh dong. Buat kamu, apa sih yang gak? Iya, iya. Minjem duit dong. Hah? Berapa? Rp50.000. Bisa. Cium dulu dong. Terus, aku belum. Cepet sana. Dibarikin ya. Nih. Baby? Kopinya kok belum diantar juga sih? Udah lu disana-sana kamu cepet ya antar semasa yang itu? Wah, yang itu? Iya, baby. Eh, udah sana cepet. Iya. Oke, mas. Sesuai janji saya, kan saya bilang kalau misalkan ketemu sama saya lagi, saya bakal bayar utang ongkos-ozeknya, mas. Iya, kan? Nih. Fik, gak ada utang lagi. Oke? Baby, kamu jangan kurang ajar dong, Beb. Ini tuh bos baru kita. Bos baru. Aduh. Aduh. kamu juga salah. Harusnya kamu kasih tahu, Bebby, dong. Bahwa ini bos baru kita. Bebby, aku bisa maaf juga ya. Aku juga salah. Aku gak kasih tahu kamu kalau ini bos baru kita. Bebby, kamu kenapa nangis? Enggak. Aduh. Bebby, kamu gak usah bohong begitu. Ini tuh matanya merah. Berlinang air mata. Mana? Bebby. Kalau kamu ada masalah, cerita aja sama abang Wiro. Apaan sih? Gak apa-apa, Beb. Aduh. Masa gak ada apa-apa sih, Bebby. Aku tahu kok kalau kamu itu habis diputusin sama pacar kamu. Iya kan? Udah, laki-laki kayak begitu tinggalin aja. Outin aja. Ada mas Wiro yang selalu setia, yang selalu cinta, ada sama kamu. Yang selalu menunggu kamu dari dulu. Mas Wiro apa sih? Aku tahu lagi banyak masalah, tahu gak? Yang teman-teman gak salah lagi deh. Bebby, money. Love you. Aduh, Bebby. Udah, Pak. Pokoknya Bapak tenang aja deh. Waktu saya tuh sepenuhnya, Pak, untuk restoran ini. Makun, Pak. Saya jomblo. Terakhir ditinggalin pacar saya. Padahal saya sayang banget, Pak. Eh, kamu denger ya? Saya ini mau keliling lihat restoran ini. bukan buat dengerin curhatan kamu. Ngerti? Iya, Pak. Maaf, Pak. Abisnya aku bawa perasaan. Ini namanya Bebby nih, Pak. Dia sering banget menghilang di waktu kerja. Saya udah sampe capek bilanginnya. Kamu mau kemana? Ini waktunya kerja, loh. Iya tuh, Mas. Pak, nenek saya lagi sakit. Nenek kamu sakit? Nenek pulang sana. Loh, loh. Kok dibolehin sih, Pak? Ya udah pulang sana. Atau perlu diantri? Oh, oh, gak usah, gak usah, gak usah, gak usah, Pak. Saya bisa sendiri. Kira kalau gitu, saya papit dulu. Eh, sih, Pak. Kayakin sih, Pak. Sekarang kalau nenek kamu sakit, masa ya kamu dilarang pulang? Enggak, kan? Ya, enggak sih, Pak. Oh, iya. Sekalian kasih bantuan buat neneknya dia, pikisan atau makanan atau apa aja. Saya, Pak. Siapa aja, Tess. Kira-kira gak alat. Tapi bisa dikatain juga. Oh, ini gitu. Dia mau giniin gue barang-barang. Saya baru itu. Kenapa nggak jujur aja sih sama gue, gue juga bisa terima. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Permisi. Bu! Bu! Ibu! Bu! Eh, kalian. Ikut tenang. Ikut tenang sini ya. Iya, iya. Ikutin, ya. Ikutin ibu, ya. Envan. Bu! Permisi. Ini rumahnya baby bukan ya? Iya betul, tapi babynya belum pulang Enwan Kita kesini cuma mau nengot neneknya baby bu, katanya sakit Ini omahnya baby? Tapi saya sehat kok Senang dua DVD aja masih kuat Ayo, 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 tenang, jadi kuat ya Enwan, enggak, 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 enggak Kita berdua kayaknya salah informasi deh Ya udah, kalau gitu kita permisi ya bu Permisi bu Eh ben, ben tuh Gini bu, mumpung saya masih disini Saya pengen titip salam buat baby bu Ya, ya, nanti saya sampaikan salamnya buat baby, ya Bu, ini ada sedikit titipan buat ibu Emang enggak tebal sih bu Tapi isinya banyak bu Lumayan buat beli baju senang Ini buat omah? Iya Bener? Iya bu Siapa kalian itu? Oh, saya ini Wiro bu Wiro dengkek, Jawa campur betawi Saya ini bosnya baby di restoran Eh, maaf, maaf bos, masuk Omah enggak tahu Situ dong, bosnya baby Maaf loh ya, kalau baby itu merepotkan ya Oh, enggak apa-apa bu Kalau begitu, saya pamit dulu ya Maaf ya, maaf ya Sampaikan salam saya buat baby bu Baik, baik pun Cepuk 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 Cewek baru Oh, oh iya dong Ini aku sekarang udah punya cewek baru Oh, kenapa enggak bilang aja Putusin aku kemarin gara-gara cewek baru Ya, yaudah kalau gitu aku bilang sekarang nih Aku sekarang udah punya pacar baru Kenalin Ini namanya Riris Ini namanya baby sayang Ayan, Ayan Coba deh kamu Kamu seleksi baik-baik dari atas sampai bawah, oke Cantikan mana dia sama aku Cantikan kamu sih cuman cuman ya kamu boleh cantik baby cuman saya gak butuh ngebosenin cuman sweetheart iya dong gua bosenin cuman 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 iya kunger memang jarak adalah pengalaman kita tapi apakah hubungan kita ini gak bisa dipertahankan lagi iya yaudah kok emang itu keputusan gak mau aku aku terima bos 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 kita kena tipu kita saya kalian kena tipu aduh bos kalau kayak gini memang jadi urusan umum bos saya juga kena tipu sama baby saya ini lagi pusing sama masalah pribadi saya jadi jangan ganggu saya dulu sama masalah baby ngerti? aduh bos dengerin dulu doang ya itu penting banget masalah pribadi saya juga penting udah demnya kamu sana kerja kerja pergi iya bos maaf iya iya Enggak adil, enggak adil, enggak adil. Shhh, berisik tau. Nggak terserah gue dong, mulut-mulut gue. Biar aja, biar semua orang tahu kalau emang dunia ini tuh enggak adil. Yang punya masalah kan enggak cuma lo aja. Gue juga ada masalah, tapi gue enggak teriak-teriak kayak lo. Cora. Terima kasih. Oh my God, Sandra. Ini zaman modernisasi, handphone canggih-canggih, media sosial banyak. Kenapa harus pakai surat? Oh my God, enggak jihuh ini. Eh, jangan salah dulu. Pakai cara lama kayak gini nih, biar makinnya. Yaudah nih, lo kasih ini ya. Jangan sampai lupa, ya. Oke. Ingat tuh. Udah ini aja. Bocap dulu dong, biar sampai nih surat. No problem. Terus, kenapa kamu enggak ngaku aja kalau kamu itu diputusin? Iya. Enggak lah. Siapa juga yang diputusin. Saya itu cuma dipertanggungkan untuk sementara. Eh, terus apa bedanya? Ya beda dong. Kalau mas bos itu kan langsung diputusin gitu aja. Lalu telepon lagi. Ya kalau udah putus, ya putus aja putus. Udah, udah enggak ada hubungan lagi, putus. Saya mau ingetin ya sama kamu. Jangan sampai orang-orang di restoran ini tahu soal ini. Merti? Eh, enak aja. Yang ada bos tuh yang bocor sama karyawan-karyawan. Eh, denger ya. Buat apa sih ngomongin orang-orang soal kamu? Anggap aja pertemuan ini tuh enggak pernah ada. Sekarang saya tanya sama kamu. Ngapain tadi kamu di pantai? Katanya nenek kamu sakit. Terus tadi Bu Sandra laporan ke saya kalau nenek kamu baik-baik aja. Eh, iya tuh mas bos. Parah emang tuh Bu Sandra. Bu Sandra tuh salah informasi kayaknya. Kan dia enggak bilang nenek saya mana tuh yang sakit. Nenek saya tuh enggak cuma satu, tapi banyak banget. Gah! Terserah. Yang penting awas kalau kamu bohong lagi ya. Saya sekarang mau pulang. Pusing pahasnya nih. Liatibos! Galak-galak-galak. Tapi... Terus dijadah sih. Jadi gini tuh. Kebiasaan si baby. Sejam segini belum masuk kerja. Pak. Kenapa? Bos, udah baca surat dari saya belum? Udah. Lalu tanggapan bos gimana? Ya kalau menurut saya kita enggak boleh banyak menimbun barang-barang yang enggak berguna. Itu mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Jadi jangan biasain. Aduh bos, bukan yang itu. Tapi surat yang pink. Baby! Sini! Hei bos! Di luar ya. Sini! Sini, 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 sini. Sini, sini, sini. Enggak bisa jawab kan? Mulai sekarang kamu harusnya pindahkan. Kamu udah bukan di bagian pelayanan lagi. Tapi kamu di pengadaan barang. Berarti di pasar dong bos. Iya. Makasih, Makasih, Makasih. Mbak, 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 mbak. Ah, apaan Cik? Yaudah kalau gitu. Sekarang saya udah mulai kerja. Yaudah. Sana kerja. Oke, thank you, Baba. Sini, 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 sini. Ini kacamatanya yang salah? Atau buru mata gue? Dewo! Lihat aja. Gue bakal nunjukin kalau gue itu bukan cewek yang bosangkan. Dia ngapain di sini? Harusnya kan dia ke pasar. Waduh, gak bener. Ya, bener. Apaan si Bibi ke sini? Hai, sayang Baby Kamu lagi sibuk ya? Kamu maaf, sini sini ah Siti, sini sini Aduh, jangan, jangan tutup-tutup Aduh, oh my God, rumah takut terbang Bebi, kamu datang kesini cuma mau buat aku malu aja kan? Kan aku sudah pernah bilang ya, kalau kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi Sayang, jangan begitu dong Aku sudah kece, aku sudah cantik, udah dan-dan-dan begini Aku sudah enggak bosan dengan lagi Ya ampun, Bebi, muka kamu nih enggak banget Pep, dengar ya, aku tidak akan pernah merubah pendirian aku Jika aku bilang iya-iya, enggak-enggak Bebi, kamu pergi sekarang sebelum aku melakukan tidak kenang lebih kasar ke kamu Sayang, menangani kita dong, sayang Sayang, menangani kita dong Masih Kenapa kamu di sini? Hah? Bukannya seharusnya kamu ada di pasar Apa? Balik restos, Kak Pokoknya kamu saya skorsing Wah, jangan di skorsing dong, Bo Kenapa harus di skorsing? Dia itu sudah ketahuan, Bos Kamu sudah hukuman tegas dong buat dia Emang ada cara lain? Ini itu cara yang paling lunak Biar dia bersipin dalam bekerja Wil, antar Bebi pulang Oke, Wan Oke, Ngeri kebaik-baik Wan, Bebi Ngeri kebaik, Wan Demi sih, Pak Maaf Tanya taruh mana ya? Ntar situ aja Aduh Maaf, Pak Maaf Saya nggak silahkan Ya ampun Kenapa, Pak? Kenapa? Aduh, kamu hati-hati dong kalau kerja Iya, Bu Iya, udah sana-sana Kamu beres Kamu beresin ya Udah, kamu beresin sana Aduh, maaf ya, Pak, ya Aduh, maaf ya Nggak enak sih sama Bebi Hah? Ya nggak enak aja Saya kan baru kenal Masa saya ikut campur masalahnya di sini Aduh, Wan 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 Bebi itu orangnya emang begitu Dia suka cari-cari masalah Dia itu biang masalah, Wan Maksudnya Biang masalah? Wan, gini loh Bebi itu orangnya emang begitu Eh, gue kasih tau nih Dia itu orangnya cuek Sembrono Tukang cari perkara Sama orang Wajar aja kalau orang gituin dia Harap maklum aja Masa sih? Wan Buah ini bukan sehari dua hari Kenal Bebi, ha? Bulanan Tahunan Bahkan 20-20 tahun Eh, yaudah, kalau gitu saya minta alamatnya Hah? Buat apaan? Ya Iya, saya mau ambil tindakan sama dia Aduh, Wan Jangan, Wan Jangan deh Kalau lo mau sono Gue temenin aja Gak usah saya minta alamatnya Oke deh Selamat malam, Mama Kamu siapa? Eh, saya temennya Bebi, Om Bebinya ada Bebi itu sudah gak mau menerima tamu cowok Yang cuma bawa montor butut Bebi itu sudah punya pacar Bos restorannya Jadi, kalau kamu itu punya harapan lebih sama Bebi Ya siap-siap saja kecewa Hate Perqué? Perqué? Loh, baby Ngapain kamu disini? Shhh Jangan, jangan ngomongnya Nanti aku dengar Yang ada mas, bos ngapain ke rumah saya? Aku mau minta maaf sama kamu soal tadi siang Minta maaf? Buat apa? Ya... Aku udah ikut campur urusan kamu Itu kan gak boleh Makanya aku ngerasa gak enak dan Aku mau minta maaf Gak bisa minta maaf kali Ya aku juga salah sih sebenernya Keluar jam kerja Harusnya kan gak boleh gitu Kamu gak marah? Justru Mas bos itu Udah ngelindungi saya banget Coba kalo misalkan saya Masuk restoran pagi baju kayak gitu Pasti ketawain tuh sama temen-temen saya Kayaknya Agak gak enak juga ya kita Ngobrol disini Untuk sama rumah Oh, ya udah kalo gitu Kita sambil jalan aja Hmm? Ayo Sampai jumpa Primari Tengah 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 Piri Tengah Piri 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 Terima kasih. 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 One. Terima kasih. 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 Tanggung, bu, dekit lagi Udah, baby, biar saya aja yang kerjain Kan pekerjaan saya lebih cepat daripada kamu Yaudah, serai ibu aja Udah sana, baby Pak Pak Sandy Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak Baby 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 Aduh Apa sih kak Guina aja dari tadi? Baby jangan kabur-kaburan gitu dong Banyak orang mengatakan Kejardaku, kejardaku, kejardaku kau ku tangkap Baby jangan gombal mulu, mulus nih gue Baby, aku ini gak gombal, baby Aku cuma mau bicara fakta sama kamu Kamu itu jangan pernah percaya sama orang ganteng, baby Dan orang jelek kayak lo itu mutlak gitu Aduh, baby Lebih baik orang jelek kayak aku Yang penting jujur Daripada orang ganteng, bullshit Ya Ya, aku sih gimana ya, baby ya Aku cuma mau kasih tau kamu Kamu itu harus hati-hati sama bos Sandy Apa nih? Bawa-bawa mas Sandy? Orang ganteng seperti dia itu Banyak pacarnya, baby Kamu gak usah percaya Aku itu gak mau liat hati kamu terluka Hati kamu kecewa Aku gak mau, baby Aku akan ikut sedih Apaan sih? Gak mungkin Gue gak percaya Pak Siapa ya? Eh Saya pijitin deh Gak, 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 gak Gak usah, gak apa-apa Udah, Bapak, gak usah malu-malu Numpung restoran lagi sepi Iya, siapa yang malu-malu mau sepi, mau rame juga. Saya nggak apa-apa, saya nggak capek. Udah, Bapak. Nih, teknik pijitan ini tuh dari nenek saya, Pak. Iya, saya tahu ini dari nenek kamu, tapi saya nggak butuh dipijitin. Yuk. Diri, aku antara ya. Nggak, nggak usah, nggak usah. Bisa sendiri. Loh, kenapa? Karena aku udah banyak waktu buat kamu. Gini ya, Mas. Saya itu kurang suka sama orang yang cuma bisa manis-manis di bawah depan saya, tapi padahal hatinya kosong. Maksud kamu? Maksud saya? Kayaknya Mas tahu di maksud saya itu apa. Oh, iya. Tadi saya lihat tuh Mas pijit-pijitan pegang-pegangan sama Ibu Sandra. Ay, ampun. Sosip banget. Jadi kamu cemburu sama itu? Beneran, Riz. Aku ini nggak ada apa-apanya sama Sandra. Riz. Pak, 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 pak. Pak, adik saya sakit, Pak. Terus? Hanterin saya pulang ya, Pak. Ayo, Pak. Udah, Pak. Cepetan, Pak. Udah, Pak, ayo cepetan. Ayo, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Bebe! 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 Bebe, sebentar, sebentar. Ada yang perlu aku ngomongin. Apaan sih kamu? Kayaknya tadi aku gak lagi ngikutin kamu deh. Iya, memang kamu tuh lagi gak ngikutin aku. Tapi sekarang posisinya kan aku yang lagi ngikutin kamu kan? Iya, terus kamu mau ngapain? Kamu belum puas emangnya. Iya, aku tahu aku salah, Bebe. Dan aku minta maaf aku udah ngikutin kamu sebelumnya. Tapi yang semua aku lakuin ini cuma sekedar bukan karena aku gak berdekat sama kamu lagi. Tapi ini karena berdasarkan aku cuma bercanda doang. Bercanda? Itu bercanda kata kamu? Parah banget sih kamu kambungan, tau gak? Iya, iya. Aku ngerti. Aku salah, Bebe. Aku ngerti. Tapi aku cuma sekedar mulai reaksi kamu aja ketika aku putusin kamu. Dan ternyata memang aku tuh gak tegang ngeliat kamu sedih atau mungkin kamu galau. Sorry ya. Iya, dan aku menelai kamu sebagai sosok wanita yang tegar, wanita yang kuat. Cuman ada satu hal yang sebenarnya aku gak bisa ngerti tahu tau gak sih? Ketika aku melihat bulu matah kamu tuh panjang sambil smeker. Jani banget, Molly. Aku malu. Aku malu. Jani banget. Iya, iya, iya. Jangan tinggalkan bahas lagi. Tapi, jujur ya, kamu ini sebenarnya gak kelihatan cantik ketika kamu pake bulu matah yang panjang kayak gitu. Kamu lebih cantik seperti ini. Natural. Kamu kelihatan cute, enak dilihat. The best for you, ya. Kamu serius? Ya, aku serius sama putik, loh temen. Canda apa? Canggi. Teren, aku gak akan lakukan ini lagi. Bukan karena make up di wajahmu atau lipstik merah itu Lembut hati itu Terima kasih, ya. Kamu udah berjalan sama. Sama-sama. Kamu hati-hati ya, di jalan. Sama-sama. 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 Ihh. Beby. Beby, kamu kenapa bal... Malih kan lagi sama mantan saya? Kenapa apa emangnya? Ya, tapi dia kan udah... Udah nyakitin saya? Terus apa bedanya sama Mas Bos? Hah? Apa bedanya sama saya? Maksud kamu tuh apa sih? Oh iya ampun, jadi Mas Bos gak ngerasa? Astaga. Gini ya Mas Bos. En, saya lebih baik deket lagi sama orang yang udah nyakitin saya, tapi dia mengakui apa kesalahannya dia daripada sama Mas Bos. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Wan, ada apa sih Wan? Telepon, 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 buru-buru amat, telat. Wan, kurang HP sih gue sama lu. Masih aja gue disalah-salahin terus. Kenapa sih Wan? Kali ini kamu gak salah, Wir. Gak salah. Kamu bener. Bener soal Baby. Saya ini udah dipermainkan sama Baby. Wan, gue kasih tau sama kawan-kawan ya. Udah berkali-kali gue bilang, Baby gak usah dipercaya. Gak usah dikasih hati Wan. Gak ada gunanya. Lama-lama dengan diluncak. Buktinya udah ada. Iya kan? Wan, mending sekarang ini aja Wan. Ini ada barang canteng Wan. Cihui punya Wan. Pokoknya... Siapa? Dia udah nitip surat sama gue Wan. Wan dulu. Nge. Lihat Wan. Langsung ada kejumpan bibirnya Wan. Waduh, bukan main Wan. Selama ada Sandra di sini. Pokoknya bapak tenang aja. Tuh, Ben. Kamu gak telat, Beb. Emangnya... Saya gak boleh berubah ya? Ya, namanya kebiasaan kan susah diubah. Kayak ngeremen orang misalnya. Ya kan, Pak? Oh iya, Beb. Tolong buatin pisang goreng keju ya. Buat saya sampai sendi. Ya, ditunggu, Ibu. Bentar ya, Pak ya. Dibuatin dulu. Jadi, Beb sampai sekarang belum-bemikin bakarmu? Belum, Om Ah. Makannya saya lemas. Hati saya sedih, Om Ah. Jangan khawatir. Nanti Beb akan... Om Ah kacik pengarahkan. Biar gak salah. Bilih. Hah? Serius, Om Ah? Iya, iya, iya. Aduh. Makasih, Om Ah, ya. Ayo, lagi. Ayo. Empat kali putaran lagi. Hah? Iya, iya. Aduh. Ayo, iya. Masak sama Om Ah. Ayo. Iya, bentar lagi. Aku bisa cabut kok. Kamu tungguin aku di situ, ya. Jadi aku tungguin kamu. Oke, Pak-Papak. See you. Tuh, Bebi. Dede. Dede. Kebetulan banget kamu ada di sini. Tolong cek bahan makanan apa aja yang harus kita beli. Aduh, Bos. Saya, apalagi sih, Beb? Kalau disuruh atasan cepet dong. Saya gak mau tau. Cepetan ya. Ayo dong, Pak. Kita foto-foto. Senyum, Pak. Senyum, senyum. Lebih lewat. Dong. Smile. Satu, dua. Iya. Nah, sekarang Bapak bisa foto. Bapak, lihat sini, Pak. Lihat kamera, lihat kamera. Satu, dua, tiga. Iya. Ganteng. Pak. Pak, lihat apa sih? Oh, lihat itu. Eh, Pak. Emang dia doang yang bisa. Kita juga bisa, Pak. Kita juga bisa, Pak. Bisa aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Loh, kenapa kamu lihat Oma begitu? Nih, kamu kagum ya dengan bodinya Oma ini ya? Bodi Oma ini? Hasilnya senam selama ini. Makanya kamu itu harus ada senam, biar bodi kamu tuh seperti Oma begini nih. Bisa, bisa, bisa. Tapi ya Oma, emang kalau senam aerobik itu bisa meningkatkan panca indera ke-6 gitu ya? Ah, bukan cuma indera ke-6 saja. Indera berapa pun, Oma bisa. Ah, siap-siap lucu, Oma lucu. Ingat ya, pikiran lagi nasak-nasak. Selanjutnya kamu sampai kecewa loh. Ya? Oke, Oma. Yuk, 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 sekarang. Bebi. Bebi, bentar. Aduh, apa sih? Mas mau kasih saya kuliah kilat lagi? Supaya saya pinter gitu pilih pasangan. Bukan, bukan, bukan. Bukan itu. Mas cuma mau bilang, mas itu nguntit saya terus, seakan-akan saya itu tawarannya mas gitu. Bebi, saya cuma mau bilang lebih baik kamu jangan masuk ke dalam. Mas, bos, ini kan udah di luar jam kerja. Di luar tempat kerja juga. Jadi bebas dong, saya mau kemana aja. Iya, saya tahu, Bebi. Ini memang bukan urusan saya. Tapi alangkah lebih baiknya kamu jangan masuk ke dalam. Bisa. Bebi. Gue lagi butuh pekerjaan baru nih. Bos, lu ada-ada di sini? Ada, turun masuk aja, non. Ah, siap. Iya, ga. Tiki ya. Sampai jumpa. Bebi, 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 Bebi. Maafin aku. Maafin aku karena aku gak bisa negah kamu untuk kamu gak masuk ke dalam restoran ini. Please, Bebi. Bebi. Please. Diri kayak gini sih, aneh. Terus kalau kayak gini mau salahin siapa? Emang gak ada yang bisa disalahin? Aku juga ngerti posisi kamu. Udah. Aku mau sekarang tenangin ini kamu. Mas Bos. Ah, yang tadi maaf ya? Ah, iya gak apa-apa. Udah aku maafin. Iya, soalnya kayaknya gak enak aja gitu. Udah mikir yang aneh-aneh. Gak apa-apa. Aku ngerti kok gimana posisi kamu. Hal yang baik pun bisa kamu anggap jelek. Yaudah, yaudah, yaudah. Sekarang ingin kamu tidur aja ya. Gak usah dipikirin lagi hal yang tadi. Eh, istirahat. Oke. Oke. Good night. Good night. Terima kasih. 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 tenang, tenang, pergi cepat cepat, pergi, pergi ke sana ayo cepat, cepat, cepat oma, oma ingat ya, ingat denger omongan mua kamu tuh pasti jadi perempuan yang bener oma mau aku ikutin kayak gimana penemnya omak, yang one to the true, to the three, to the four to the five, to the one, to the three to the two, gitu saya bener gak ngomong apa-apa pak serius enggak, kamu pasti bohong kamu pasti ngomong kan ke baby kalau saya sama kamu ini ada hubungan iya kan? loh emang kenyataannya kayak gitu kan pak? sejak kapan? sejak kapan? iya saya sih emang kamu gak perlu bilang ya sama bapak tapi saya tau kok, kalau bapak suka kan sama saya enggak, saya gak suka sama kamu saya ini baik sama kamu, sopan sama kamu karena saya seorang atasan, kamu ada bawah, gak kurang, gak lebih ha? jadi bapak gak suka sama saya? ya enggak lah aduh, berantakan kan Ismu berantakan kan? aduh maaf ya pak maaf kisah mersih Wow udah dong kenapa lagi buat? enggak apa-apa Wir cuma.. cuma kalau aja Aduh, Wan, Wan, kayak ABG labil aja, jangan gitu dong. Kamu tuh bener, Wil, soal baby. Saya ini udah suka sama dia, saya udah serius sama dia, tapi dia malah ngianatin saya. Wan, udah lah, Wan, soal baby, lupain aja, Wan. Paling satu hari, dua hari, juga kelar, bisa move on lagi, ya gak, Wan? Tapi ini masalah hati, Wil. Susah. Pulang lewat. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pasti pikiran beratmu itu hilang begitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati oma, oma tenang dulu dong jangan kayak begini kalau oma pingsan, kita juga semuanya yang repot baby baby oma tenang ya oma ya biar kita yang cari baby, oke oma? oma ikut oma, oma oma disini aja ya, oma bisa makan apa aja kalau oma disini, oma harus tenang ya biar saya sama Wiro aja yang cari ya oma ya enggak, enggak, enggak oma harus ikut oma, oma disini aja nanti oma ke dalam, di dalam sana banyak baju-baju senam DVD-DVD senam, DVD-DVD aerobik wah, oma bisa senam dengan riang di dalam sana oke oma? serius? kamu dengarkan tadi? semua orang yang di dalam, enggak ada yang bilang kalau aku pernah datang ke cafe ini semalam jadi mau apa lagi argumen kamu? tapi aku beneran liat kamu kok ah, baby kamu tuh gak usah banyak alasan deh kamu sengaja kan mau cacari kesalahan aku kamu mau putus dari aku kan? udang aku aja loh, kok jadi aku sih? kan, masalah di kamu kamu mau sebalik tanya bukan, dengan siapa? gua pacarnya baby ini pacar kamu ya? wow, luar biasa ya hebat banget ya ternyata ada yang mau jadi tumba rupanya disini eh, lu denger ya lu ini gak pantas jadi lelaki buat baby ngerti lu? emang yang lu pantas gitu? kasih tau gak ya gua pantas atau enggak sebenernya urusan pantas atau enggaknya itu gak masalah yang penting gua akan ngelindungin baby dari cowok kayak lu wis sedap juga omongan lu oke juga kayak lu kalau ada yang jual gua beli deh pasti tapi kayaknya lu gak perlu deh ngurusin urusan gua ya, lebih baik lu urusin aja diri lu sendiri apa lu gak tau bagaimana caranya tunggu urusin diri lu sendiri apa perlu? gua bantu tunggu urusin lu maaf, maaf, maaf kasih jarak, kasih jarak apa? bau mulut lu siaran juga lu ya gimana? masih berani gak? iya berani gue ayo masih berani gak? ayo sini, bangun apa? ah, gak usah banyak omong lu yang ada lu gua tendang masuk ke dalam ayo, sini oke, oke pusan kita belum pernah selesai ya gua masih ada bas dendam sama lu iya, gua tunggu ayo baca lu mas, mas, sebat iya dong tentunya iya cuma pake beginian aja kalah ah, ini kan biar cepet ayo boleh jadi sekarang kamu udah gak ada apa-apa lagi sama ibu Sandra ya bukannya udah gak ada apa-apa lagi memang aku tuh gak ada apa-apa sama dia bebi sejak pertama kali aku ketemu kamu dan kamu maksa aku untuk anterin kamu ke kuta aku udah punya rasa sama kamu tapi kan waktu itu aku masih punya pacar iya, aku tau tapi di saat itu aku merasa aku bisa merebut hati kamu maksa aku ketepat oh, jadi kamu ngikutin aku ya waktu itu em, bebi kamu itu gak pantas ngemis-ngemis sama cowok yang udah ngenatin kamu aku sayang sama kamu kamu mau kan bantuin aku untuk meluat restoran oh iya aku belum minta satu hal apa? gak perlu pake senam-senam ya kan gue dapet sertifikat dari Oma aduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati